Oke guys, kembali lagi di channel RD Kenji, channel tersip di pokoknya Baik teman-teman, saya ingin menjelaskan bagaimana cara cepat mendaptar aplikasi VTube Cukup 5 menit saja teman-teman ya Syaratnya itu ada 2 teman-teman, kita harus download dulu aplikasi Telegram Dan aplikasi tentunya VTube-nya teman-teman ya Nah, setelah kita download di Playstore, kedua aplikasi ini kita buka Telegram terlebih dahulu teman-teman ya Ini kita buat add akun Kalau bagi yang sudah memiliki akun Telegram Nah, ini add akun Kemudian masukkan nomor teleponnya teman-teman ya Nomor telepon yang akan didaptarkan sebagai akun VTube kita Ini kita masukkan nomor teleponnya Setelah dimasukkan teman-teman Ingat untuk nomornya ini Angka 0-nya nggak usah ditulis lagi ya teman-teman ya Kita block, kemudian kita salin teman-teman ya Nah, apabila telah selesai Kita kirimkan Dan kita menunggu kode yang dikirimkan oleh Telegram ke nomor HP kita teman-teman Nah, ini sudah masuk kodenya Saya masukkan kodenya 75 Oke, sudah masuk di sini Sekarang kita masukkan namanya ya teman-teman ya Misalkan saya tulis VTuber top Nah, setelah masuk ke sini teman-teman Kita langsung ke pojok kanan atas Ke search ya Di sini kita search langsung tuliskan VTube teman-teman ya VTube Nah, nanti di sini akan muncul dan kita pilih VTube OTP 1 ya teman-teman ya Ada tulisan botnya ya Jangan ada tulisan membernya Kemudian kita klik start Kemudian kita klik register Kemudian kita klik send as kontak yang ini ya teman-teman ya Kita klik, kemudian share kontak teman-teman Nah, ini sudah selesai di Telegram teman-teman ya Kemudian kita kembali ke home Kemudian sekarang kita buka aplikasi VTube-nya teman-teman ya Kita buka aplikasi VTube-nya Skip Kemudian ke Mi Konfirmasi Kita ke register ya teman-teman ya Pojok kanan atas Nah, untuk nomor teleponnya Karena sebelumnya kita sudah salin Tinggal lepaskan saja Nah, di sini kita tuliskan Pasport VTube kita ya teman-teman ya Nah, ini saya salin Kemudian pastikan di Pasport konfirmasinya Kemudian request OTP Kita tunggu Sampai Masuk Nah, ini kodenya kita masukkan Kemudian Kita refresh terlebih dahulu Kode kapcanya di klik Area sini ya teman-teman tadi Kemudian kita masukkan kode yang barunya Teman-teman ya Setelah itu kita klik term and condition Scroll sampai muncul silang di pojok kanan atas Kita klik silangnya Nah, di sini sebelum kita submit Kita kopikan lagi untuk nomor teleponnya Dan screenshot ya teman-teman Supaya kita tidak lupa passwordnya Kemudian submit Sukses Nah, sekarang kita Ke password login Pastikan nomor teleponnya Kemudian di sini Masukkan Password yang tadi kita buat ya teman-teman ya Nah, kita refresh kode capcanya Kemudian Masukkan kodenya Kemudian login Sukses Nah, ini ada himbawan Kita konfirmasi Bisa dibaca himbawannya Sekarang kita langsung ke mi teman-teman Ke mi sini teman-teman Dan di sini kita masukkan Nomor telepon Password kita Kemudian telegram kita Nah, ini agenda kita apa Umurnya Masukkan juga Dan di sini kita pilih Lokasi kita Ya teman-teman ya Kemudian konfirmasi Nah, ini setelah Sukses teman-teman ya Setelah sampai di sini Sekarang kita ke Verification ya teman-teman Verification Nah, ini kita isikan Nama kita teman-teman Kemudian Nomor KTP kita Dan kode referralnya ya Nah, ini sudah saya masukkan Nama sesuai KTP Dan nomor KTPnya teman-teman Pastikan nomor KTPnya Jangan sampai salah ya teman-teman Kemudian masukkan kode referralnya 6059745 Ini adalah kode yang saya sarankan Kemudian kita submit Kemudian konfirmasi Sukses Nah, ini proses telah selesai teman-teman ya Nah, ini statusnya Masih pending ya teman-teman Untuk verifikasinya masih pending Jadi kita harus menunggu Kurang lebih waktunya 1-3 hari maksimal ya teman-teman Oke, mungkin untuk video kali ini Cukup sekian Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen video ini Sampai jumpa Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax